Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'akibatu lilmuttaqina fala utwana ila ala zalimin Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alma bu'utu rahmatalil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah kembali Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan Terutama dalam kesempatan kali ini Melalui media ini Kita masih diberikan Taufik dan rahmatnya Iman dan Islamnya Untuk nantinya kita sembari membaca dari bacaan kita di kitab Bulugul Maram InsyaAllah Dan salawat berserta salam Semoga Allah senantiasa limpahkan kepada nabiyina muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Saudaraku yang kami muliakan A'zani Allah wa iya kum jami'ah Di kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Bacaan kita di kitab Bulugul Maram ini Dan kita akan masuk Di hadis berikutnya Dan ini di episode yang ke-8 Seperti biasa Kita akan baca hadis tersebut Wa qala mu'allifu rahimahullahu jalla wa ala Wa anibini umar radiyallahu ta'ala anhu ma qala Qala rasulullahi sallallahu alaihi wa salam La yanzurullah ila manjarra thawbahu khuyala muttafakun alaihi Hadis akhrajahu al-bukhari Kitabul Libas Babu qalullahi ta'ala Qul man harrama zinatallahi Alati akhrajali ibadihi Wa muslim Kitabul Libas wa zinah Babu tahrimi Jarra thawbihi khuyala Wa bayanuhaddi mayajuzu thalik Saudaraku yang kami muliakan Hadis ini tentu Bagi kita Tak asing di tengah-tengah kita semuanya Karena hadis ini berbicara tentang sebuah adab yang mulia Terkait tentang berpakaian Dan tentu ini merupakan salah satu diantara Kenikmatan buat kita semua saudaraku Dan juga bentuk diantara Sempurnanya agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini Dimana Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Salallahu alaihi wa sallam Memperhatikan kepada kita semua Akan hal-hal yang itu semuanya Menghantarkan kita yang dengannya Mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala Dan masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebaliknya Rasul salallahu alaihi wa sallam Mengingatkan kepada umat ini Agar berhati-hati terhadap hal-hal yang mungkin Bisa jatuh Atau dengan sebab tersebut Seseorang jatuh ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hal ini adalah Nabi mengingatkan kepada kita semua Terkait bagaimana adab untuk kita berpakaian Adab untuk kita berpakaian Yang sebelumnya kita diingatkan Adab bersin Adab kemudian makan Adab berkunjung dan seterusnya Adab salam Dan kali ini dalam hal masalah pakaian Yang mungkin bagi kita adalah perkara yang sepilih Tentu ya Cara berpakaian ini dalam kaidah Terkait tentang masalah kebiasaan Ya kebiasaan al-adad Dan para ulama mengatakan Annal asla fil adad Al-hil ya Bahwasannya Asal dari hukum kebiasaan itu adalah halal Bagi kita artinya mubah Boleh-boleh saja Tetapi kalau disana ada petunjuk dari Allah Al-Quran Dan kemudian hadisnya Nabi SAW Mararang untuk tidak kita melakukan hal itu Maka itu menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semisal Semisal kita untuk berpakaian Terserah mau pakai yang putih Yang batik Yang jubah Atau yang semisalnya apa saja kita berpakaian Dipersilahkan Akan tetapi disana Ada petunjuk Nabi SAW Yang melarang kita untuk tidak boleh memakai pakaian Semisal Ya kita bagi laki-laki khususnya ini tidak boleh memakai pakaian Dalam hal ini nanti hadis ini berbicara tentang Isbal Tentang Isbal Apa Isbal Ya Isbal itu adalah menjulurkan pakaian lebih dari mata kaki Nah kemudian kita juga tidak boleh bagi laki-laki Ya disana ada larangan khususnya itu Untuk berpakaian dengan pakaian yang sutrah Karena sutrah itu lebih apa namanya Lembut kemudian cenderung indah Dan tentu yang lembut dan indah ini Tentunya pantasnya kepada wanita Dan bagi laki-laki tidak pantas Ya karena sutrah itu dilarang Dan diharamkan oleh Allah untuk kita pakai khususnya bagi laki-laki Nah kemudian juga disana Dilarang bagi kita juga untuk berpakaian yang disebut dengan pakaian suhrah Ya Pakaian suhrah ya Yang bisa meningkat orang ya Kemudian pakaian yang mahal yang itu bisa mendatangkan Kesombongan buat kita semuanya Atau bahkan juga Kita tidak dibolehkan oleh Allah SWT Untuk berpakaian juga Pakaian yang Percis Jenisnya dengan wanita Karena kita tidak boleh menyerupai pakaian kita dengan pakaian wanita Nah ini diantara hal-hal yang tentu menjadi rambu-rambu Buat kita untuk tidak kita jatuh ke dalam hal Dalam hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya SAW Meskipun berpakaian minum ya Sesuatu yang sifatnya hukum asalnya adalah ya boleh bagi kita untuk melakukannya Tetapi jika ada disana larangan dari Allah dan Rasulnya Maka tidak boleh Semisal dalam hal ini cara berpakaian disitu Nabi berikan petunjuk dan hati-hati disitu ada larangan dalam masalah berpakaian Dalam hal ini nanti kita terkait tentang masalah isbar Nah sekali lagi dimana Semoga Allah merahmatinya Disini beliau berkata bahawasanya Ibn Umar radiyallahu salam Semoga Allah merahmatin Meridahi mereka berdua Ia berkata Kala Rasulullah salallahu alaihi wasalam Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda La yandurullah Allah subhanahu wa ta'ala atidak melihat Ila man Kepada sapa Dalam hal ini adalah Orang-orang yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk Jarrah thawbahu Iaitu laki-laki Yang jarrah Jarrah dalam hal ini adalah Menjulurkan Menjulurkan Pakaiannya Thawbahu khuyala Menjulurkan Pakaiannya Atau terserek di atas tanah Yang itu dengan kesombongan Khuyala Dengan Kesombongan Kepada Allah subhanahu Wa ta'ala hadis mutafakun alaihi Saudaraku yang kami muliakan Tentu Sekali lagi Mari Kepada kita semuanya Bagaimana Perhatian dan kasih sayang Nabi Buat kita semuanya Agar perkara yang mungkin kita anggap Sepilih dalam hal masalah berpakaian Disitu Nabi S.A.W. berikan Sebuah pedoman Petunjuk kepada kita semua Agar Kelak itu tidak menjadi Sesuatu yang bisa Kita tercampak Atau Dimasukkan Kedalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala Atau diadab Alai Allah subhanahu wa ta'ala Nah dalam hal ini Kita Diberikan Petunjuk Alai Nabi S.A.W. berbicara tentang Berpakaian Dan Nabi Jelaskan Petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak melihat Kepada mereka Yang menjulur Pakaiannya Atau Menyeret Ya Pakainya di atas Tanah yang itu Khuyala Ya Khuyala disini adalah Dengan rasa sombong Ya Kesombongan dan Congkak Saudara ku yang kami muliakan Maka disini Mu'alif menyebutkan Dalam kitab Ya Fathu di zalali wal ikram Di fadilati Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Ghafarallahu Lahu wa liwalidayhi Mu'alif Mengatakan disini Qawluhu S.A.W. Ada pun Sabda Nabi S.A.W. La yandhur Tidak melihat Ayn Nadhur Nadhur Rahmah Wa atbah Ya Allah Maksud Pandangan disini Tidak melihat disini Adalah Ya Pandangan dengan Kasih sayang Dan Kelemah Lembutan Ya Tentu Seluruh manusia Mau yang tidak beriman Mau yang beriman Yang bermaksiat Tidak bermaksiat Allah akan berikan Pandangan Penglihatan Kepada mereka Akan tetapi Disini Wabil khusus Secara khusus Pandangan yang Allah Tidak akan berikan Kepada mereka Kelak di hari Kiamat Ya Allah tidak akan melihat Mereka dengan pandangan Kasih sayang Nadhurah Rahmah Wa'at Di hari Kiamat Kelak kepada mereka Yang Menjulurkan Pakaiannya Dalam Dengan rasa Sombong Sombong Saudaraku Yang Terahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Beliau mengatakan Meskipun Pandangan Allah secara Umum Itu Syamil Mencakup Setiap Seseorang Pada hari Kiamat Lakin Nadhurul Khas Akan Tetapi Pandangan khusus Yang Allah Berikan Kelak di hari Kiamat Itu Nadhurul Rahmah Pandangan Kasih sayang Pandangan Kelemah Lembutan Allah Yang Itu Dinantikan Setiap Manusia Kelak di hari Kiamat Karena apa Saudaraku Karena Pada hari Kiamat Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Katakan Dalam Al-Quran Yawmah La Tamliku Napsul Napsin Syai'ah Pada hari Itu Setiap Jiwa Itu Tidak Bisa Dan Tidak Mampu Untuk Menolong Jiwa Atau Manusia Sedikit Pada Hari Tersebut Bagaimana Bahkan Untuk Dirinya Sendiripun Yang Allah Mengatakan Dan ketika Nanti Hari Kiamat Tiba Seseorang Itu Akan Lari Dari Saudaranya Wa Dari Ibu Dan Ayah Ayah Nya Dan Dari Isteri Isteri Dan Kemudian Anak Anak Nya Artinya Pekara Di Hari Hari Kiamat Tersebut Allah Tidak Akan Memberikan Pandangan Rahmahnya Tidak 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 Memberikan Pandangan Kasih Sayangnya Kepada Mereka Orang Orang Yang Menjulurkan Menyeret Pakainya Terseret Di Atas Tanah Dengan Kuyat Dengan Kesombongan Saudaraku Yang Terahmati Allah Dan Allah Nafikan Pandangan Khasnya Pandangan Khususnya Nanti Di hari Kiamat Buat Mereka Saudaraku Yang Terahmati Allah Nah Kemudian Kauluhu Sallallahu Alayhi Wasallam Thawbahu Adapun Perkataan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Pakain Wathawb Yutlak Ala Kulim Malbusin Min Izarin Wasarawil Wa Qamisin Wagair Adapun Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Menyebutkan Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaybin Mengatakan Wathawb Yutlak Ala Kulim Malbus Pakain Itu Diistilahkan Setiap Yang Dipakai Baik Yang Dipakai Itu Adalah Izar Izar Berarti Sarung Wasarawil Yaitu Celana Wakamis Semisal Baju Atau Juba Wagairu Semisal Yang lain Yang itu Masuk Dalam Hadis Yang Mulia Ini Allah Tidak Melihat Kepada Mereka Yang Menjulurkan Pakainya Iman Dari Celana Kemudian Sarung Dalam Keadaan Sombong Saudaraku Yang Merahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kita Lanjutkan Bacaan Kita Ini Di Segmen Berikutnya Wallahu Ta'ala A'lam Bis Sawab Bacaan 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 Al-Fatihah Ya kagum kemudian ya sombong Dan tentu khuyala kita faham sombong itu ditafsirkan oleh Nabi SAW Batarul haqqi menolak sebuah kebenaran Wa gamtun nas kemudian merendahkan manusia Dan disini disebutkan oleh beliau batar Iaitu menolak sebuah kebenaran Ya tentu seseorang saat Nabi berikan sebuah petunjuk Yang berbicara petunjuk ini adalah Nabi kita Muhammad SAW as-sadiqul masduq Bahkan diantara kesekuensi saat kita bersahadat kepada beliau SAW Adalah dengan kita apa? Tasdiq Membenarkan Apa yang beliau perintahkan Yang beliau khabarkan Kemudian apa? Al-Qabul wa ta'ah Menerima dan kemudian ta'al apa yang beliau perintahkan Disini ada petunjuk beliau kepada kita semua Agar kita tidak boleh berpakaian gitu Meskipun berpakaian hukum asalnya adalah Ya mubah tetapi disana ada larangan Apa larangannya? Tidak boleh untuk kita menjulurkan Ya pakaian kita Lebih dari mata kaki Ya menjulurkan pakaian kita lebih dari mata kaki Dalam artian kemudian kita sombong Saudaraku yang terahmati Ada Allah SWT Tentu Orang yang menolak seperti ini Tidak lain karena apa? Kesombongan saudaraku yang kami mulihakan Nah itu diantara Beberapa kalimat yang beliau menyebutkan tentang Layan zur Melihat disini adalah Pandangan atau penglihatannya khusus ya Rahma Khaub disini sesuatu yang dipakai Ima dia celana, sarung Atau yang semisalnya Khaub disini adalah Kesombongan saudaraku yang terahmati Ada Allah SWT Nah kemudian Saudaraku yang kami mulihakan Disini Tentu Sesuatu yang mesti dan harus kita Fahami Dimana Nabi SAW Menjelaskan kepada kita semua Agar kita tidak Jatuh ke dalam Apa yang dilarang oleh Nabi SAW Nah padahal Hadis-hadis yang lain juga Nabi sebutkan Nabi sebutkan hadis Akhrajahwi Imam Muslim Nabi mengatakan Dari sahabat yang muria itu Abu Dhar Ada Nabi SAW Nabi SAW bersabda Ada tiga Tipe atau tiga Tipe manusia La yukalimuhullah Allah tidak ajak dia bercerah Yaumal Qiyamah Di hari Qiyamah Wa la yandhuru ilaihin Dan Allah tidak melihat kepada mereka Wa la yuzakkihim Dan Allah tidak Apa Membersihkan Jiwa-jiwa mereka Wa lahum adabun alim Dan bagi mereka adalah adab yang pedih Faqara'aha Rasulullah SAW Thalatha Mirar Nabi SAW mengungkapkan kalimat tersebut Thalathatun La yukalimuhullah Yawmal Qiyamah Wa la yandhuru ilaihin Wa la yuzakkihim Wa lahum adabun alim Nabi sebut sebanyak tiga kali Kata Abu Dhar Ada tiga tipe manusia Yang Allah SWT Tidak ajak mereka bicara Kelak di hari Qiyamah Allah SWT Tidak melihat mereka Dengan pandangan Kasih sayang saudaraku Wa la yuzakkihin Allah SWT Tidak menzaki mereka Dan kemudian Wa lahum adabun alim Dan bagi mereka adalah adab yang pedih Di hadis yang mulia ini Nabi sebutkan tambahan kepada mereka Dan tidak hanya Allah tidak memberikan pandangan rahmah saja Tetapi juga Allah tidak ajak mereka bicara Allah tidak mentazkiyah mereka Dan bagi mereka justru adab yang pedih Dan Nabi sebut itu tiga kali Dan apa kata Abu Dhar Radiyallahu Jalla'anhu Abu Dhar mengatakan Maksudnya mereka merugih dan merugih Tentu kerugian yang nyata dan pasti Saudaraku Di saat kita tahu hari Qiyamah adalah hari yang dimana kita sangat membutuhkan Pertolongan Allah SWT Karunia Allah SWT Kepada kita Ampunan Allah SWT Rahman Allah Buat kita kelak di hari Qiyam Jangan sampai Pertunjuk Nabi ini kita abaikan Kelak empat yang dikategorikan oleh Nabi La yandurullah Walayu kalimullah Walayu zaki Walahum azabun alim Kita termasuk dari mereka saudaraku yang kami muliakan Apa kata Abu Dhar Manhum ya Rasulullah Siapa mereka wahai Rasulullah SAW Nabi sebutkan mereka itu adalah Yang Nabi sebutkan yang pertama adalah Al-Musbil Mereka lah yang berpakaian dengan isbal Maksudnya apa? Ya menjulurkan pakaian mereka Ya lebih dari mata kaki Lebih dari mata kaki Lebih dari mata kaki Ya menjulurkan Menyeret Apaan terseret Di atas tanah Yang kemudian itu dalam keadaan sombong Wa manna Dan kemudian mereka lah orang-orang yang almanan Maksudnya apa yang menyebut-nyebut Setelah mereka bersedekah Berimfak Kemudian mereka sebut-sebut Sedekah dan infak mereka Wal mumfik sil'atahu bilhalafil kadib Ya kemudian mereka yang Seorang pedagang penjual Yang kemudian mereka menawarkan Dagangannya Jualannya Dengan sumpah palsu Semoga Allah berikan Taufik kepada kita semua Agar kita tidak terjadu Kedalam tiga tipe ini Karena merugi Kata Abu Uthar Rugi dan merugi Dan itu juga pasti merugi Allah Tidak ajak bicara mereka Allah Tidak melihat mereka Dan bahkan Bagi mereka adab yang pedih Oleh karena Saudara kian rahmati Alia Allah Hadis Abu Uthar ini Menguatkan Menegaskan Akan waspada Akan hati-hati Dan kemudian koreksi Dari setiap pakaian Yang kita pakai Celahana yang kita pakai Saru yang kita pakai Agar tidak jatuh Kedalam apa yang dilarang Alain Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang Nabi mengatakan Manjarra thawbahu Yala Siapa saja yang menjulurkan Pakaiannya Dengan rasa sombong Maka Allah tidak akan Memandang Maka Allah tidak akan Melihat dengan Rasa Dengan pandangan Kasih sayang kelab Di hari kiamat Sekali lagi hari kiamat Dahsyat saudaraku Yawma la tamliku Nafsul Linafsin syai'ah Wal amru Yawma idillillah Kemudian saudaraku Yang kami muliakan Ya Tentu Hadis ini Ya Kepada kita Menjelaskan bahwa Hukum Ya Bagi mereka yang isbal Tentu pertanyaan Sama kita Yang mungkin sering kita Ya Tanya-tanya Kalau seandainya Kami menjulurkan Mata kaki Eh menjalurkan Pakian Tetapi tidak rasa sombong Lewat mata kaki Tetapi tidak ada rasa sombong Itu bagaimana Ustaz Dan tentu banyak Ya Perkataan-perkataan Para ulama yang menjelaskan Perkara ini Dan Sekali lagi Bahkan disini Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Mengatakan Bahwa sepakat Ya Apa itu sepakat Bahwa Haram secara Mutlak Ya Haram secara Mutlak Ya Orang yang Menjulurkan Ya Pakainya Dengan Kesombongan Itu adalah sesuatu Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Haramkan Dengan rasa sombong Orang yang menjalurkan Pakainya Ya Dengan Apa namanya Rasa apa Dengan rasa sombong Ini sepakat Akan keharaman Tidak ada perbedaan Para ulama disana Jadi hati-hati Sapa di antara kita Yang menjulurkan Pakain kita Celana kita Lebih dari mata kaki Karena kesombongan Itu sepakat Akan keharaman Dan itu Menyalki ba'ir Itu merupakan Dosa besar Sesuai dengan hadis Abdullah ibn Umar Yang tadi kita bacakan Dan hadisnya Abu Dhar radiyallahu jala'anu Artinya Siapa saja yang menjalurkan Pakain kaki Atau Eh pakain Pakainnya Celanahnya Di dalam hal ini Sarungnya Dengan kesombongan Itu haram Tidak ada perbedaan Disitu Haram Dan mutafak Disitu Merupakan Minalki ba'ir Itu sebesar Karena diancam Di hari kiamat Dengan Allah Tidak melihatnya Allah Tidak yuzakki Kemudian Allah tidak Ajak bicara Kemudian Walahum adabun alim Bagi mereka adalah Adab yang penting Ada pun Di antara Ya Para apa Ada pun Yang dipersisikan Alih para ulama Adalah bagi mereka Yang Menjalurkan Tanpa Kesombongan Nah disitulah Ada Perkataan Ahlul ilmi Yang mungkin Kita semua juga Sering membaca Nah di antaranya Perkataan mereka Yang Mereka bersisih Terkait tentang Pakaian yang Mereka jalurkan Atau menjulurkan Pakaian tetapi Tanpa Kesombongan Maka disana ada Dua perkataan Para ulama Di antaranya Jumhur ulama Mayoritas ulama Dalam hal ini Juga Madhab Imam As-Syafi'inya Ya Juga disitu ada Imam As-Syafi'i Dan Imam An-Nawawi Yang mereka Mengatakan Hukumnya Makruh Tidak haram Bagi mereka Yang menjalurkan Apa namanya Pakaiannya Tapi tanpa Kesombongannya Maka mereka Tanpa Kesombongan Itu mereka Mengatakan Hukumnya Makruh Dan tidak sampai Kepada hukumnya Haram Karena Hadis yang tadi Kita baca Karena apa itu Diharamkan Alain Allah Karena ada Ilahnya Ilahnya Apa itu Khuyala Yaitu Kesombongan Kalau tidak ada Kesombongan Disini Jumhur ulama Dalam hal ini Dizitu Di antaranya Madhab Imam Syafi'i Maka hukumnya Makruh Tidak sampai Kepada Haram Karena Ilahnya Adalah Khuyala Nah ini Bagi mereka Yang tadi Kita katakan Perkataan Ulama Yang mereka Bersisi Tentang Kalau Pakainya Menjalur Tapi Tanpa Sombong Maka Mereka Mengatakan Itu tidak Haram Tetapi Hukumnya Makruh Nah yang Kedua Pendapat Para ulama Dalam hal ini Madhab Imam Alham 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 Ya disitu Ada Imam Al-Qadiyyad Kemudian Madhab Imam Malikiyah Bahkan Di madhab Imam Syafi'i Disitu Ada Pendapat Imam Ibnul Hajar Al-Asqaliani Bahkan Juga Pendapat Ini Dikuat Karena Dipegang Al-Asqaliani Rahimahullah Kemudian Abdullah Ibn Ibas Rahimahullah Dan juga Syekh Muhammad Bin Salih Al-Uthaymin Mengatakan Tetap Orang Yang Menjulurkan Pakaian Pakaian Tampak Tampak Sombong Tetap Hukumnya Haram Ya Tetap Hukumnya Haram Meskipun Dia tidak Sombong Tetap Hukumnya Haram Dan dari Dua Pendapat Ini Ya Dalil Yang Yang Lebih Kuat Adalah Pendapat Yang kedua Yang mereka Mengambil Salah satu Di antara Dalil Yang Roji Itu Karena Ada Hadis Nabi Sallallahu Alham Yang menjelaskan Secara Mutlak Nabi mengatakan Salah satunya Hadis itu adalah Makan Asfala Minal Ka'bain Ya Sesuatu Yang Di bawah Mata Kaki Minal Izzari Dari Sarung Fafinar Maka Akan Diancam Kena Raka Allah Hadis Sama Akhraj Imam Al-Bukhada Dan Ini Diantara Hadis Yang Menguatkan Bahwa Isbal Secara Mutlak Itu Berpakaian Yang Isbal Itu Tetap Dihukumi Adalah Haram Meskipun Tanpa Kesombongan Hadis Yang Kuat Ini Diambil Dari Hadis Imam Al-Bukhari Pendapat Yang Kedua Mengambil Dali Yang Kuat Ini Dengan Mengatakan Makan Asfala Minal Ka'bin Minal Izzari Fafinna Jadi Apa Yang Berada Di Di Bawah Mata Kaki Maka Kata Nabi Sallallahu Fafi Menar Ancaman Yang Darah Allah Subhanahu Wata'ala Baik Kita akan Lanjutkan Pembahasan Kita Di Segmen Berikutnya Wallahu Ta'ala A'lam Disawab Pembahasan Saudaraku kaum muslimin yang kami muliakan A'azaniya Allah wa'iyakum jami'ah Nah dari penjelasan yang tadi kita dengarkan di segmen awal dan yang kedua Nah tentu kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa? Bahwa siapa saja yang menjulurkan pakaiannya lewat dari mata kaki dengan kesombongan Atau siapa saja yang menjulurkan pakaiannya dengan kesombongannya Dengan kesombongannya maka itu jelas sepakat para ulama adalah hukum nihara Sesuai dengan hadisnya Abdullah ibn Umar dan hadisnya Abu Dhar Yang para ulama selisihkan adalah jika itu tidak sombong Dan itu pun jika tidak sombong diantara para ulama mengatakan hukumnya hanya sebatas makruh Tidak kepada batas haram Karena illah mereka yang mengatakan makruh karena illahnya adalah khuyala Ada khuyala tapi kalau ada khuyala maka hukum jatuh kepada makruh Dan ada pun sebagian para ulama mengatakan dari situ yang dipegang oleh Syekh al-Bani Muhammad bin Salih al-Uthaymin Masyaih terkini Dan juga itu madhabnya Ambali kemudian madhabnya Al-Malikiyah Dan juga di situ ada madhab Imam Syafi'i di situ Imam Ibn Hajar al-Asqalani Bahwa tetap hukumnya haram Karena kekuatnya hadis yang menerangkan tentang yang menjulurkan pakian dengan kesombongan Tetap di situ ada dalil yang mengatakan Jadi apa saja yang terjulur dari mata kaki maka tempatnya adalah neraka Allah SWT Dan ini pendapat yang kuat yang kita bisa kesimpulkan berarti Kalau seandainya ada orang yang berhujah bahwasannya saya tidak sombong Maka kita katakan secara umum hadis yang tadi kita jelaskan Bahwa orang yang menjulurkan pakaiannya dengan tidak sombong Sekali lagi itu tetap dia sesuatu yang Allah SWT haramkan Tetapi dosa yang dia dapatkan adalah lebih ringan daripada yang khuyala Yang sombong dan itu sesuai dengan pakaian atau yang menjulur lebih dari Yang menjulur ke lewat mata kaki Itu sebatas itu yang Allah SWT hukum Hati tetap jatuh ke dalam apa yang Allah SWT haramkan Bagi mereka yang justru khuyala Nah itu sepakat tidak ada presidus itu Justru itu hukumnya jelas Di hadis Abdullah ibn Umar tidak Allah beri pandangan nanti di hari kiamat Di hadisnya Abu Dhar empat Allah tidak ajak bicara Allah tidak melihatnya Kemudian baginya azab yang pedi Kemudian walayuzakkihin Nah oleh karenanya sekali lagi hati-hati kepada kita semua Jangan sampai kita berpakaian menjulurkan Atau menyeret atau menjulur sampai mata kaki kita Saudara kini rahmati Allah SWT Nah adapun mereka berdalil dengan hadisnya Apa namanya hadisnya Abdullah ibn Umar RA Yang menceritakan tentang peristiwa Abu Bakar As-Siddiq RA Maka sebagaimana mereka mengatakan hadisnya Jadi barang siapa yang menyulurkan Pakainya Karena sombong Maka Allah tidak akan melihat mereka nanti di hari kiamat Kala Abu Bakar Kemudian Abu Bakar As-Siddiq RA mengatakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah SAW Sesungguhnya salah satu di antara ujung dari Sarungku yastarkhi Maksudnya yastarkhi adalah melorot Ya melorot Ila an ata'ahad hidalika minhu Ya kecuali aku sangat antusias Untuk menjaga agar tidak isbal Dari perkara isbal tersebut Artinya apa Artinya Abu Bakar As-Siddiq RA Yang pertama Tidak dia sengaja Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah di antara Sahabat Nabi yang Fostur dan fisik tubuh beliau ya kurus Ya kemudian ya kurus Dan ini menunjukkan Di antara ujung dari sarungku itu yastarkhi Maksudnya melorot Kemudian Nabi mengatakan tentang hal itu Kamu bukan termasuk orang yang melakukan hal itu Karena kesombongan Maka ini sudah terbantau oleh Sahabat Nabi SAW Artinya apa Yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq itu Melakukan apa namanya Menjulurkan pakaiannya lebih dari mata kaki Kita katakan tidak Karena Abu Bakar As-Siddiq memberikan sebuah pernyataan Bahwa salah satu di antara ujung Apa namanya Dari sarungku itu melorot Ini menunjukkan bahwasannya apa Asalnya Abu Bakar As-Siddiq itu tidak Menjulurkan Atau menjulurkan pakaiannya Lewat mata kaki Bahkan dikuatkan dengan Bahkan dia menguatkan dengan mengatakan Aku sangat antusias melakukan Petunjuk Nabi tersebut Agar tidak melakukan Isbal tersebut Nah kemudian yang kedua Abu Bakar Pun kalau Abu Bakar As-Siddiq Dipersasikan oleh Nabi SAW Dan ikau bukan termasuk orang yang melakukan hal itu Karena kesombongan Dan tentu ini telah terbantah Ada pun orang yang berdalil dengan hadis yang mulia ini Tentu ini adalah dalil yang sangat Yang sangat salah untuk menjadikan Taming Untuk mereka yang Ingin jatuh Atau ingin melakukan Atau menjulurkan pakaiannya Lewat mata kaki Atau menjulurkan pakaiannya Lewat mata kaki Dan mereka mengambil hadis ini Tentu pendalilan ini tidak tepat dan tidak benar Oleh karenanya Jelas hadisnya Abdullah ibn Umar Dan hadisnya Abu Zar Secara keseluruhan Bahwasannya Orang yang menjulurkan pakaiannya Lewat mata kaki Meskipun dia tidak sombong Tentu kita tadi sudah memahami Dalil yang kuat adalah Tetap itu hal yang diharamkan Aliyah Allah SWT Secara betul Artinya Isbal secara mutlak adalah sesuatu yang diharamkan Aliyah Allah SWT Karena ada keumuman hadis yang paling kuat Nabi mengatakan Apa saja yang Apa namanya Apa saja yang Di bawah mata kaki dari Saru Atau yang misalnya Itu letaknya di Diancam Aliyah Allah Neraka Neraka Allah SWT Terlebih-lebih Terlebih-lebih Kalau kita lakukan adalah dengan Khuyala Maka Dosahnya Dan azabnya Lebih dahsyat Daripada yang Tanpa khuyala Artinya secara mutlak Isbal itu adalah sesuatu yang diharamkan Aliyah Allah SWT Kemudian Saudara kaki yang terahmati Aliyah Allah SWT Apa yang bisa kita ambil Fa'idah dari hadis yang mulia ini Beliau mengatakan disini Minfawa'i di hadal hadis Di antara fa'idah yang bisa kita ambil Dari hadis yang mulia ini Saudara kaki yang kami muliakan Ithbatun nazari Lillahi Azzawajal Ya Punatapan Ya Tentang Nazarullah Pandangan Allah SWT Di hari kiamat Kelak Lianna Nafiyahu Amman Amman Tasafa Bisifatin Mayadulu Ala Thubutuhim Fi Hilah Dhalik Khamis Tidhalal ulang Biqaul Kalla Inahum Arabihim Yawma Idh Lama Jubun Ala Thubuti An-Nazari Lillahi Azzawajal Dan ini Salah satu Di antara hal Yang mesti kita harus fahami Bahwa hadis yang tadi kita Tegaskan Yang Allah mengatakan Layan Dhurullah Ila Manjar Thubahu Khuyala Ini menatakan Pandangan Allah SWT Kemudian Yang kedua An-Nazari Jara Thubi Khuyala Minkabair Dhunum Bahwa orang yang menjulurkan Pakainya Dengan rasa sombong Sekali lagi Itu merupakan Di antara dosa besar Saudara aku Bukan dosa kecil Dosa besar Wajuhu Al-Wa'id Karena disitu ada Ancaman Karena di antara Salah satu Para ulama Menisikan Dosa besar Dan dosa kecil Itu adalah Salah satu Cirinya Dosa besar Itu adalah Suatu perbuatan Atau perilaku Yang diancam Alay Allah La'nat Kemudian disitu Ada ancaman Neraka Atau ancaman Dari Allah SWT Dan hadis ini Ada ancamannya Maka Isbal itu Bukan dosa kecil Tapi itu dosa besar Karena setiap dosa Yang ditutup dengan Ada ancaman Maka itu termasuk Dosa besar Saudara Yang terahmati Allah SWT Artinya Isbal Mau gak sombong Maupun Sombong Maka tetap Itu merupakan Yang tidak sombong Ada ancaman Ada ancaman Neraka Allah SWT Ada pun yang sombong Nabi yang katakan Di hadis Abu Dzar Yang nabi mengatakan Thalathatun La yukallimuhum Allah yawmal kiyamah Wa la yanzuru ilaihim Wa la yuzakkihim Wa lahum azabun alim Artinya Itu merupakan Dosa besar Dan itu bukan Dosa kecil Saudara Yang kami muliakan Nah yang ketiga Anna manjaddahu Bigayri khuyala Fa innau layastahiku Hadal wa'id Ada pun mereka Yang isbal Atau menjulurkan Pakaiannya Lebih dari mata kaki Atau menjulurkan Pakaiannya Lebih dari mata kaki Tetapi tidak Ada kesombongannya Tetapi Dia tetap Jatuh ke dalam Apa yang Allah haramkan Tapi La yastahikul wa'id Dia tidak berhak Dengan Ancaman yang tadi Nabi sebutkan Dalam hadis yang mulia ini Pandangan Kemudian Yukallimullah Azab yang pedih Kemudian Apa namanya Wa la yuzakkihim Tetapi Dia akan Dihukum Alih Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan Kadar yang dia Yang dia Yang dia Jatuh dalam Dosa Menjulurkan Pakaiannya itu Lebih dari mata kaki Sebatas mana Kalau sebatas Ya katakanlah Satu senti Atau berapa Maka itu Kadar sesuai Yang dia lakukan Yang dia akan Diazab Alih Allah Subhanahu wa ta'ala Fidnau Kemudian Sudara Yang terahmati Alih Allah Subhanahu wa ta'ala Disini disebutkan Oleh muallif Hadal kitab Makan Aswal Mina Ka'bain Apa yang Dibawa dari Kedua mata kaki Disini ada Tiga kondisi Yang mesti Dan harus kita Fahami Yang beliau Menjadi catatan Buat kita semuanya Apa yang pertama Al-halatul'ul Catatan yang pertama An-i yakuna Fawkal ka'bain Wahada jais Kalau seandainya Pakaian kita itu Fawkal ka'bain Di atas Kedua mata kaki Katakanlah Ini mungkin mata kaki Kita mungkin Di atasnya Wahada jais Maka ini ada Sesuatu yang Maka itu sesuatu Yang dibolehkan Wahakmaluh Bahkan itu Lebih sempurna Wahakmaluh An yakuna ila Nisbesay Bahkan yang lebih Sepurna Kalau seandainya Pakaian celana kita itu Nisbesak Di pertengahan betis Di pertengahan betis Itu kondisi yang Pertama Saat seorang Berpakaian celana Atau sarung Maka Setengah betis itu Lebih sempurna Dan kalaupun Seandainya Fawkal ka'bain Ya Disitu makna Fawkal Imah dia di atas Atau Setara ya Ya di atas Setara itu Maka itu ada Sesuatu yang dibolehkan Artinya tidak Terancam dari Dua hadis yang mulia ini Imah hadisnya Abu Dhabi Umar Atau hadisnya Abu Dhar Baik Nah Hala Ada pun yang Keadaan yang kedua Ada pun yang menurunkan Pakaiannya Di bawah mata kaki Tetapi Tampak dia sombong Ya Tampak dia sombong Maka tetap tadi Secara Apa Pendapat yang kuat Adalah Fahad haram Dia tetap secara Mutlah hukumnya Haram Jatuh ke dalam hal yang Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia juga termasuk Dosa besar Karena ada Karena ancamannya Fafinar Lakin al-ukubah Al-i'akhaf 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 Al-manjar Subhanahu wa ta'ala Tetapi Hukumannya lebih ringan Daripada Orang yang menjulurkan Pakainya Atau celanya Lewat dari mata kaki Itu dengan rasa sombong Nah Kemudian Hala Adalah Ada pun Kadaan yang ketiga Mereka yang Menjulurkan Kedua Yang menjulurkan Pakainya dengan rasa sombong Dan itu jelas Inilah ancaman hadis Yang tadi kita baca Yang layan zurullah Ila Menjar Tawbahu Khuyala Ini ancaman yang keras Artinya Disini ada kesimpulan Dari ketiga kondisi ini Satu yang kita dibolehkan Maka ambillah Petunjuk Nabi SAW Untuk kita Faukal Ka'bin Di atas Kedua mata kaki kita Jangan sampai kita Menjulur Lewat mata kaki Walaupun Tampak sombong Tetap kita jatuh Kedalam haram Kalaupun itu sombong Maka Apa namanya Hukumannya itu Lebih dahsyat Sebagaimana Nabi SAW Sebutkan dalam sebuah hadisnya Abu Dhar Radiyallahu Jalan Anhu Saudara aku yang kami muliakan Mudah-mudahan Hadis yang singkat ini Pendek Namun mudah-mudahan Ini sebagai petunjuk Buat kita dalam hal Adat berpakaian Dan tentu ini Sesuatu yang mesti Dan kita harus syukuri Dimana Nabi Bentuk kasih sayangnya Nabi ingatkan Ini hati-hati Ini rambu-rambu Agar kita tidak jatuh ke dalam Meraka Allah SWT Demikian Semoga Allah berikan Taufiq dan hidayah Kepada kita semuanya Wallahu ta'ala a'lam Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'adu ala ilaha ila anta Astaghfiruka wa tulik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!